Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah penjumlahan pecahan desimal yang kita pelajari Contohnya seperti ini Misalnya ada 0,37 ditambah dengan 0,5 Ada beberapa tahapan langkah yang perlu diperhatikan untuk menjumlah pecahan desimal Kalian harus menetakkan angka, ini lurus 0,37, 0,5-nya harus lurus 0,5 Ingat ya, koma dengan koma itu harus lurus Kemudian jumlahkan susun ke bawah seperti biasa 7 ditambah 0 menjadi 7 Kemudian 3 ditambah 5 menjadi 8 0 ditambah 0,0 Dan jangan lupa koma ditulis kembali Jadi 0,37 ditambah 0,5 Sama dengan 0,87 Contoh yang kedua 0,15 ditambah dengan 0,642 3 angka ya Tulis lagi kembali 0,15 ditambah 0,642 Luruskan Ingat 0, lurus dengan koma Ditambah Mudah ya Tapi harus teliti Jadi 0 tambah 2 2,5 tambah 4 9 1 tambah 6 7,0 tetap 0 Ditambahkan Ingat, koma ditambahkan Dituliskan kembali Maaf Dituliskan kembali Begitu Contoh lagi Contoh yang ketiga Misalnya Ini tadi contoh yang pertama Contoh yang ketiga 0,025 Ditambah dengan 0,82 Sama dengan Ingat 0,025 Ingat ya 0,82 Luruskan komanya Jadi 5 4 8 0,0845 Sampai disini Paham? Ya Semoga Tidak ada kesulitan ya Cukup mudah Sekarang coba Kita Beri contoh Yang agak rumit 12,57 Contoh yang keempat Ditambah dengan 0,053 Jika ada soal seperti ini Jangan bingung Tetap ditulis kembali 2,57 Nah Komanya itu harus lurus Jadi tulis koma dulu Biar tidak bingung 0 ditulis disini Lalu ditulis lagi Lalu ditulis lagi Angka di belakang 0,053 Ditambahkan Jadi jangan bingung Karena disini angka Maka angkanya kalian ketemukan dengan angka Salah Jadi yang ditemukan adalah komanya Ingat Komanya luruskan Buat koma dulu Biar tidak bingung Maka 3 0 ditambah 3 Hasilnya 3 5 7 ditambah 5 12 Simpan 1 Tetap disini Berarti 6 Koma 2 1 Jadi Hasilnya adalah 12 Koma 6 23 6 23 Jadi Ingat Komanya harus lurus Nah Semoga Bisa dipahami Kemudian Kita akan lanjut Ke Materi berikutnya Yaitu Penjumlahan Penjumlahan Berbagai Bentuk pecahan Disini Kita akan membahas Tentang Penjumlahan Berbagai Bentuk pecahan Contoh yang pertama Contoh yang pertama Misalnya 25% Tambah Setengah Ini kan beda nih Satunya Persen Satunya Pecahan Biasa Bingung ya Jangan Bingung Kita bahas Bareng-bareng Nah Kita pilih Salah satu Misalnya Hasilnya Yang diminta Disini Adalah Dalam bentuk Pecahan Biasa Minta Minta Pecahan Biasa Maka Yang dirubah Adalah Persennya Persen 25% Artinya apa sih Persen itu Perseratus Maka 25 Perseratus Karena persen Artinya Perseratus Maka 25% Artinya 25 perseratus Nah 25 perseratus Itu bisa Diperkecil Nah 25 Dibagi 25 Kalau 100 Bisa ya Dibagi 25 Nah 25 Dibagi 25 Hasilnya 1 100 Dibagi 25 Hasilnya 4 Kok bisa Bu Nah Ini kembali lagi Ke Kalian harus Hapal Dengan Perkalian Hasilnya Jadi Seperempat Dengan Setengah Sama kan Sama Bu Sama-sama Bilangan Biasa Bilangan Atau Sama-sama Maaf Sama-sama Pecahan Biasa Jadi tulis Disini Seperempat Dapat dari Ini Ditambah Dengan Setengah Atau Seperti Dua Nah Kalau seperti ini Kalian sudah Paham ya Jadi Samakan Lagi Penyebutnya Disini Jadi Empat Disini Empat Empat Dibagi Empat Satu Satu Dikali Satu Satu Empat Dibagi Dua Ada Dua Dua Dikali Satu Dua Dikali Satu Dua Maka Hasilnya Adalah Empat Tetap Hasilnya Adalah Tiga Per Empat Sudah ya Jadi Sekali Lagi Langkahnya Ada Dua Tahapan Yang pertama Kalian Rubah Dulu Mau Dijadikan Bentuk Apa Kalau Jadikan Pecahan Biasa Maka Yang Persentase Dijadikan Pecahan Biasa Baru Setelah Itu Disamankan Penyebutnya Contoh Contoh Yang kedua Adalah Contoh Yang kedua Bila Bila Yang diminta Adalah Dari 25% Plus Setengah Itu yang diminta Adalah Persen Nah Otomatis Jika hasil Yang diminta Adalah Persen Maka Bila yang diminta Adalah Persen Maka Yang dirubah Adalah Pecahan Biasanya Jadi ini tetap Maka Setengah Apa sih tadi Persen Persen itu Per seratus Maka Dikalikan Seratus Ya Dikalikan Seratus Persen Maka Satu Dikali Seratus Adalah Seratus Seratus Dibagi Dua Jadi Lima Lima Persen Ditulis Sudah Taukan Kalau Setengah Itu Adalah Lima Persen Maka Hasilnya Menjadi Dua Lima Persen Ditambah Lima Persen Nah Ketemukan Jadi Dua Lima Ditambah Lima Menjadi Tujuh Lima Ini Jawabannya Insya Allah Ini mudah Kita latihan Sedikit Atau Bira Kasih Contoh Bira Kasih Contoh Soal Sedikit Contoh Lagi Misalnya Mudah Ya 75% Ditambah Ditambah Dengan Seperlima Nah Misalnya Ini yang diminta Adalah Persentase Berapa Persen Maka Ini yang Dirubah Seperlimanya Yang Dirubah Jadi 75% Tetap Seperlimanya Akan Turun Seperti Seperlima Dikalikan Seratus Prosen Nah Maka Satu Dikalikan Seratus Seratus Tetap Dibagi Lima 20% 20% Maka 75% Tetapkan Tadi Ditambah Dengan 20% Hasilnya Adalah 95% Sampai Sampai Disini Semoga Bisa Dipahami Kita Latihan Banyak Banyak Latihan Jangan Lupa Perkalingannya Dihafalkan Lagi Oke Bila Tutup Sampai Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima H